jumpa lagi di channel albaya kita sekarang akan membahas masih tentang seputar bonsai bonsai kali ini yang kita bahas adalah tentang bagaimana cara merawat bonsai bunga kertas di tanah kita lihat bonsai ini ditanam terlebih dahulu di tanah melalui sebuah proses pembentukan nah mengapa kita harus menanamnya di tanah terlebih dahulu tentunya ini ada alasannya kenapa harus menanam di tanah terlebih dahulu menurut hemat saya jika kita menanam bonsai terlebih dahulu di tanah sebelum kita memasukkannya ke dalam pot ini dikarenakan agar supaya cepatnya karena akar itu membesar dan berkembang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan sebelum kita menanam di tanah terlebih dahulu ada baiknya calon yang kita harapkan menjadi sebuah bonsai itu terlebih dahulu ada baiknya kita tanam di dalam sebuah polybag jadi sehingga pengakaran tumbuhnya akar berkembangnya di akar akan terbentuk dengan bagus sesuai nantinya yang kita harapkan akar-akar akan bermunculan nah kenapa juga harus ditanam di tanah selain untuk pertumbuhan akar juga kita harapkan dengan ditanamnya di tanah akan terjadi sebuah proses cepat pembesaran pada batang cabang maupun pada ranting-ranting yang akan menjadi sebuah bonsai jadi dengan di tanah selain akar juga batang akan cepat membesar dengan sesuai harapan kita kemudian karena dia pertumbuhannya cepat tentunya kita harus juga harus pahami bahwasannya selain batak akar batang lalu pertumbuhannya cepat dengan waktu yang tentunya jika dibandingkan dengan pot itu tentunya lebih cepat dilakukan pembesarannya di tanah terlebih dahulu jadi juga apabila ketika kita dalam perawatan ada kerusakan-kerusakan ketika kita masih menanamnya di tanah ini tentunya akan cepat pulih kerusakan contohnya kerusakannya pada ketika kita melakukan pengawatan terjadi rusak pada cabang-cabangnya pada ranting-rantingnya itu cepat pulih dan juga apabila ada terjadi pemotongan-pemotongan pada cabang-cabang besar ia akan cepat pulih sesuai dengan yang kita harapkan nah kemudian dalam hal perawatan bagaimana perawatan sebuah batang bonsai yang kita tanam di tanah yang paling pertama sekali adalah pada pemilihan tanaman bibitnya sekali lagi bibit bonsai yang akan kita tanam di tanah itu terlebih dahulu adalah kita harus menanamnya di polybag sehingga akar yang terbentuk akan mudah cepat mendorong keluar dari polybag tersebut menuju tanah jadi sehingga pengakaran dapat terbentuk dan dapat cepat besar kemudian kalau kita menanamnya di polybag terlebih dahulu ada baiknya pelubangan pada lubang ketika kita akan menanam itu ada baiknya jangan terlalu dalam artinya dangkal-dangkal saja sehingga akar yang kita harapkan akan menonjol itu akan cepat keluar jika kita menanamnya dengan dangkal kemudian jangan lupa kita selalu harus rajin melakukan pemangkasan kurang lebih dua bulan sekali dilakukan pemangkasan jadi dengan kita menanam bonsai ini di tanah kita lihat disini akar-akar ini akan muncul ini contohnya kalau di tanah dengan polybag terlebih dahulu akan akar akan muncul ya kemudian ini kita lihat ya akarnya sudah cukup besar dan muncul ya diperkirakan menanam bonsai di tanah ini lebih cepat kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahun sudah bisa dilakukan pembongkaran lalu setelah itu dimasukkan ke dalam pot yang telah kita sediakan yang tentunya disesuaikan dengan model-model bentuk-bentuk bonsai yang kita inginkan demikian kiranya tips dari saya ya mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua para pecinta bonsai khususnya para pebonsai pebonsai pemula mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk kita yang hobi pada tanaman bonsai saya rasa itulah video dari saya pada kali ini mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kita pecinta bonsai sampai jumpa di video selanjutnya